Kedatangan bakal calon Presiden Anies Baswedan ke DPP Partai Kebangkitan Bangsa langsung disambut oleh Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar yang juga akan maju mendampinginya sebagai calon wakil Presiden. Ini merupakan kunjungan perdana Anies ke DPP PKB setelah dideklarasikan berpasangan dengan Muhaymin Iskandar di Surabaya, Jawa Timur pada 2 September lalu. Pertemuan pada Senin sore ini dilakukan secara tertutup untuk membahas konsolidasi tim pemenangan. Menyamakan visi, menyamakan yang menjadi pandangan kita ke depan karena visi itu adalah pandangan dan kita ingin pandangan kita sama agenda-agenda besar yang hendak kita lakukan kita ingin Indonesia yang kemajuannya dirasakan oleh semua. Ada yang menarik dari pertemuan ini, lagi-lagi PKS tidak ada dalam konsolidasi tim pemenangan ini. Padahal diketahui, PKS merupakan salah satu partai pengusung Anies sebagai baca wapres setelah Nasdem. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Alisera menjelaskan ketidakhadiran perwakilan PKS karena masih menunggu hasil musyawarah Majelis Syuro. Rencananya, Nasdem dan PKB akan mematangkan konsolidasi dengan menyambangi DPP PKS pada hari ini. Lantas, mengapa Nasdem dan PKB enggan kehilangan dukungan PKS? Berdasarkan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold sebanyak 20 persen, gabungan jumlah suara Nasdem dan PKB belumlah memenuhi syarat. Namun kedua partai tersebut memiliki jumlah kursi di DPR yang memenuhi syarat untuk mencalonkan presiden, yakni 117 kursi. Dengan mempertahankan dukungan dari PKS akan menambah kekuatan koalisi yang mengusung Anies Baswedan Muhyamin Iskandar.